Alami cedera ACL, Neymar segera jalan di operasi, sementara itu Louis Suarez segera reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Johan Laporta turut tidak kuah dalam kasus swap Barcelona. Barcelona tidak kuah melakukan swap terhadap mantan wakil presiden Komite Wasit Jose Maria Negriira pada September lalu. Ini berpusat pada transferan uang senilai 7,3 juta euro ke Negri Ria dalam rentang waktu 2001-2018. Jadi Presiden Barcelona Johan Laporta turut tidak kuah dalam kasus swap Boasit tersebut. Laporta dituduh melakukan swap saat menjabat sebagai Presiden Barcelona di periode pertama dalam rentang tahun 2003-2010. Jika terbukti bersalah, Barcelona terancam menghadapi skorsing dari kompetisi La Liga dan UFA. Alami cedera ACL, Neymar segera jalani operasi. Nasib sial dialami Neymar ketika Brazil mendatangi Marekas Uruguay pada match DQ4 kualifikasi Tela Dunia 2026, Zona Conmebol. Selain timnya mengalami kekalahan, Neymar juga harus ditarik keluar akibat cedera. Sehari setelah kejadian itu, Federasi Sepak Bola Brazil memastikan bahwa Neymar menderita cedera ACL pada lutut kirinya. Akibat tal ini, sang pemain harus menjalani operasi dan dipastikan menepi selama beberapa bulan. Lionel Messi tolak dipinjamkan ke klub lain Inter Miami dipastikan gagal lolos ke babak playoff MLS 2023. Alhasil Lionel Messi dan seluruh pemain Inter Miami akan menganggur sekitar hampir tiga bulan. Di tengah masa liburan itu, ada isu kalau Messi akan dipinjamkan ke klub Eropa. Terkait isu tersebut, Messi menegaskan akan tetap bersama Inter Miami yang ingin menggunakan masa liburan untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Sandro Tonali terancam larangan bermain tiga tahun. Sandro Tonali mengakui pemasang taruhan pada pertanian sepak bola. Dilaporkan Skisport, Tonali mengakui perbuatannya saat berjalan di persidangan. Pemain asal Italia itu bertaruh untuk hasil pertandingan AC Milan. Menurut kode etik FIFA Pasal 26, pemain yang melakukan judi sepak bola bisa terkena sanksi berat. Hukumannya dapat berupa dendam minimal 100 ribu Swiss French dan larangan beraktivitas di sepak bola selama tiga tahun. Tantang Arsenal, Chelsea tidak diperkuat dua pemain. Di akhir pagi nanti, Chelsea akan kembali beraksi di ajang Premier League. Terus dijatuhkan berhadapan dengan Arsenal di Stamford Bridge. Menghadapi laga ini, Chelsea tentu butuh kekuatan terbaik mereka. Namun, menurut laporan Gianluca Di Marzio, Chelsea terancam tanpa Rich James dan Cerny Cucuomeca. Di laga ini, Rich James sendiri sebelumnya digambarkan sempat pulih, namun dia justru kembali mengalami cedera. Barcelona ingin perpanjang kontrak Franky De Jong Dalam setahun terakhir, Franky De Jong kencang diisukan akan pindah ke Manchester United dan Chelsea. Dengan kondisi keuangan saat ini, Barcelona bisa saja melepas De Jong demi mendapatkan uang dalam jumlah besar. Namun terkait De Jong, Barcelona menegaskan kalau pemain asal Belanda itu tidak akan dijual. Bahkan Direktur Olahraga Barcelona, Deco, mengakui bahwa pihak klub akan segera mengikat sang gelahndang dengan kontrak baru. Di incar MU dan Arsenal, Adrian Rabiot pilih bertahan di Juventus. Klub Premier League Arsenal dan Manchester United nampaknya bakal gigi jari dalam perburuan tanda tangan Adrian Rabiot. Pasalnya baru-baru ini sang geladang mengisyaratkan ingin bertahan di Juventus lebih lama, Rabiot menyebut bahwa ia tidak mau buru-buru pindah dari Juventus. Sebab ia menilai Juventus adalah klub yang tepat baginya untuk mempersiapkan diri jelang Euro 2024. Hal hasil ia tak mau pergi pada pertengahan musim ini. Digaitkan dengan Liverpool, Leroy Sane akan buat keputusan. Liverpool dikabarkan siap memicahkan rekor transfer mereka demi mendatangkan Leroy Sane dari Bayern Mugen. Menanggapi hal itu, sang winger digabarkan tak buru-buru membuat keputusan soal masa depannya di Bayern. Dilansir dari Bild, Sane diklaim baru akan membuat keputusan soal masa depannya pada musim panas 2024 mendatang. Ia akan mempertimbangkan sejumlah kemungkinan termasuk menandatangan Niko Trakbaru bersama Bayer Mugen. Sofian Amrabat kembali alami cedera. Pada tengah pekan ini, Maroko berhadapan dengan Liberia di kualifikasi Biala Afrika 2023. Namun di laga ini, Sofian Amrabat tidak terlihat di squad Maroko. Sang geladang juga tidak terdaftar sebagai pemain cadangan. Dilansir dari gol, Amrabat diklaim mengalami cedera di sesi latihan. Kondisi sang geladang dikabarkan cukup buruk sebab saat menghadapi Pantai Gading di akhir pekan kemarin, Amrabat juga tidak masuk dalam squad Maroko. Manuel Neuer tak lagi jadi kapten Timnas Jerman. Konflik Neuer dan Necklesman bukan cerita baru di sepak bola Jerman. Sebab keduanya sudah berselisih sejak sama-sama di Bayer Mugen musim lalu, kini perseteruan Necklesman dan Neuer sepertinya berlanjut di Timnas Jerman. Necklesman baru saja mengalihkan posisi kapten Timnas ke tangan Ilkay Gudwan. Keduanya dipastikan akan memimpin rekan-rekan yang saat menjadi tuan rumah Euro 2024, terlepas apakah Neuer tampil di sana atau tidak. Tottenham tunggu kabar cedera Christian Romero. Tottenham Hotspur dipenuhi rasa cemas terkait kebukaran defender bintang mereka, Christian Romero. Hal ini setelah Sangbeck ditarik keluar lebih awal saat memila Timnas Argentina di laga melawan Peru tengah pekan lalu. Dilansir oleh Football London, Romero akan terbang ke London untuk bergabung dengan Spurs dan menjalani pemeriksaan. Tottenham tentu berharap cedera Sangbeck tidak parah mengingat Romero merupakan salah satu pemain kunci. Luis Suarez segera reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Sebelumnya Luis Suarez disebut-sebut akan menyusul Lionel Messi di Inter Miami. Namun Suarez memilih untuk tidak diterbang ke Amerika Serikat dan membeli pertahanan di klub Brazil, Gremio, hingga kontraknya berakhir. Akan tetapi Suarez baru-baru ini dikabarkan sepakat untuk memutus kontraknya lebih cepat bersama Gremio. Dilansir Spurs tidak, Alason Suarez memutuskan kontraknya dengan Gremio adalah ingin menyusul Lionel Messi di Inter Miami. Hal itu pun telah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Gremio, Renato Gaujo. Jude Bellingham siap mengabdi 15 tahun lagi di Real Madrid. Performa hebat Bellingham tidak hanya didapatkan dari kemampuan pribadinya, tetapi juga lingkungan Real Madrid yang mendukung. Hal itu disampaikan sendiri oleh Sanggelandang dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Fabrizio Romano. Dengan kondisinya saat ini di Real Madrid, Bellingham pun mengucap sumpah setia. Yang mengaku ingin bermain untuk Los Blancos hingga 15 tahun lagi, dengan usia yang baru 20 tahun, Bellingham tentu bisa mewujudkan hal tersebut. Liverpool kirim Scott untuk pantau penampilan Gonzalo Inacio Liverpool sempat disebut akan mendatangkan Gonzalo Inacio pada musim panas 2023 kemarin, namun mereka tak menemukan kesepakatan dengan Sporting Lisbon. Meski begitu, Dreds nampaknya masih tertarik pada pemain Portugal tersebut dilangsir oleh 90 Minutes. Liverpool bahkan telah mengirim pemandu bakat untuk mengamati langsung penampilan Inacio. Tim scouting Liverpool diklaim menonton langsung penampilan Inacio pada jendela internasional bulan Oktober ini. Magister United prioritaskan transfer Joao Neves di tahun 2024. Klub Premier League Magister United nampaknya benar-benar serius ingin mendatangkan Joao Neves dari Benfica. Skisport melaporkan, setan merah digabarkan akan menjadikan sang geladang incaran utama mereka di tahun depan. Heritin Haag diklaim sudah mengamati aksi Joao Neves sejak musim lalu. Namun, Magister United harus siap keluar uang besar untuk berapatkan Neves. Pasalnya, sang geladang dikabarkan memiliki kilau selurilis sekitar 120 juta euro. Juventus tetapkan Pierre-Emile Hodgeberg sebagai pengganti Pogba. Panajemen Juventus dilaporkan sudah mengunci target pengganti power Pogba di lini tengah mereka. Kasi Tadilus Sport melaporkan bahwa Juventus akan fokus mengejar Pierre-Emile Hodgeberg dari Tottenham pada Januari nanti. Rencananya, Juventus akan mengajukan proposal peminjaman selama 6 bulan, disertai opsi pembelian permanen. Juventus sendiri harus bersaing dengan atlet tiga Madrid yang juga mengejar tanda tangan sang geladang di musim dingin. Jalani pemulihan cedera, Juan Cuadrado bisa absen lama. Juan Cuadrado sempat tampil dari bangku cadangan saat melawan bolunya. Penampilannya cukup impresif, sehingga timnas Columbia memanggilnya cedera internasional. Namun, bersama negaranya, Cuadrado kembali mengalami cedera. Kini, staff medis yang terumumkan jika mereka akan memberi Cuadrado program rehabilitasi khusus untuk menghindari gambuhnya cedera tersebut. Lagi batal ini, pemain berusia 35 tahun itu dikabarkan bisa absen beberapa pekan. David Alaba bisa kembali ketika Real Madrid hadapi Sevilla. David Alaba terpaksa ditarik keluar pada baru pertama kemenangan Real Madrid atas Las Palmas pada bulan lalu karena masalah pangkal Paha. Ia telah absen di tiga pertandingan berikutnya di kompetisi La Liga dan Liga Champion. Kini dilansur oleh The Athletic, David Alaba bisa kembali bermain ketika Real Madrid menghadapi Sevilla di La Liga pada akhir pekan. Beg asal Austria itu diketahui telah menjalani sesi latihan penuh pada awal pekan ini. Magister United pidik Mark Gwehi di Januari 2024. Cedera panjang yang dialami Lissandro Martinez dan Rappel Varane telah memusingkan manajemen Magister United. Oleh sebab itu, Goal melaporkan bahwa Dredeville ingin mencari solusi dengan mendatangkan pemain anyar. Magister United dikabarkan tengah memperlihatkan minat kepada beg tengah Crystal Palace, Mark Gwehi. Meski demikian, Setan Merah Kabarni harus siap mengeluarkan dana sekitar 75 juta pound sterling untuk mewujudkan transfer ini. Mohamed Salah kutuk serangan Israel ke Palestina. Gaza dalam situasi krisis menyusul bombardir yang dilakukan oleh Israel. Hingga saat ini korban jiwa di Gaza mendekati angka 3.500 jiwa, termasuk ratusan anak-anak. Israel sendiri telah menutup seluruh jalur bantuan ke Gaza. Kini Mohamed Salah turut bersuara soal krisis di Gaza, Palestina. Bintang Liverpool dan timnas Mesir itu meminta pembantaian penduduk Gaza dihentikan. Yang juga meminta seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama menghentikan konflik ini.